Anda menyaksikan viral news bersama saya, Sis Kamawaski. Tentara Israel kembali melakukan serangan udara terhadap kem pengungsian warga Gaza. Kali ini terjadi di kem-kem pengungsi di Gaza Tengah pada selasa 4 Juni 2024. Akibat peristua ini, sebanyak 19 orang tewas termasuk 2 polisi yang mengawal penyiriman bantuan kemanusiaan di kota Rafah, Gaza Selatan. Beginilah detik-detik saat Israel melancarkan serangan udara ke kem Burij. Mulanya, sejumlah warga tampak berkumpul menyaksikan bangunan di depannya. Tak berapa lama terjadilah serangan yang membuat gedung tersebut hancur dan menimbulkan asap tebal. Alhasil, warga yang semua berkumpul langsung berhamburan menyelamatkan diri. Kemudian terlihat seorang warga yang terluka dan dievakuasi oleh pengungsi lainnya. Yang ketahui, serangan tak hanya terjadi di Al-Burij, tapi juga di Almagazi serta kota Der Albalah. Serangan IDF terhadap kem pengungsi di jasa tengah pada selasa 4 juta. Jurnia menewaskan 19 orang. Sebanyak 17 orang tewas dalam serangan udara Israel di kamp Al-Burij, Almagazi serta di kota Der Albalah. Tak hanya itu, serangan ini juga menewaskan dua polisi yang tengah mengawal pengiriman bantuan kemanusiaan di kota Rafah, Gaza Selatan. Berdasarkan laporan, serangan militer ini menimbulkan kepanikan. Warga Gaza di Almagazi berlarian di bawah tembakan tank. Ada pun dalam pernyataannya, militer Israel mengklaim bahwa jet-jet tempurnya menyerang sasaran militer Hamas di Gaza Tengah. Sedangkan pasukan darat berfokus di wilayah Al-Burij. Selain korban tewas, serangan ini juga melukai warga lain termasuk anak-anak. Beberapa dari mereka pun berlarikan ke rumah sakit di Der Albalah. Terima kasih. Terima kasih. Israel dilaporkan sudah menjatuhkan sebanyak 70 ribu ton bom ke Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah bom ini terhitung hingga 24 April 2024. Bom-bom tersebut menyebabkan hampir seluruh wilayah Gaza kini rata dengan tanah. Informasi ini disampaikan oleh organisasi pemantau HAM yang berbasis di Genewa Swiss, Euromed Human Rights Monitor. Jumlah tersebut jauh melebihi jumlah bom yang dijatuhkan di Dresden, Hamburg, dan London selama Perang Dunia 2000. Masuk kami Perang Dunia II. Ada pun semasa Perang Dunia, jumlah bom yang dijatuhkan mencapai 30.700 ton. Menurut berbagai perkiraan, pada tahun 1940 dan 1941, Jerman menjatuhkan sekitar 18.300 ton di London. Peneliti di Departemen Sejarah di Universitas Hamburg mengatakan pada tahun 1941, sekitar 8.500 ton bom dijatuhkan di Hamburg. Kemudian pada Februari 1945, bom dijatuhkan di Dresden, sekitar 3.900 ton bom. Sebagai informasi, serangan Israel saat ini telah menewaskan lebih dari 36.500 jiwa. Terima kasih. Presiden Amerika Serikat Joe Biden buka suara soal rumor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sengaja memperpanjang perang di Gaza demi kepentingan politiknya sendiri. Ada pun penyataan Biden ini muncul dalam wawancara bersama majalah Time yang rilis pada selasa 4 Juni. Biden mengatakan dirinya tidak mau mengomentari lebih jauh mengenai rumor tersebut. Menurut Biden, orang-orang terlalu cepat mengambil kesimpulan mengenai hal itu. Biden mengatakan sebelum Israel melancarkan agresi, Netanyahu sudah mendapat pukulan balik dari militer karena ingin mengubah sistem peradilan. Perubahan sistem tersebut nantinya akan memberikan kendali lebih banyak pada politisi dan mengurangi peran mahkamah agung. Ada pun penyataan Biden ini muncul saat hubungan Amerika Serikat dan Israel retak karena Netanyahu yang ngotot tak mau menghentikan serangan gegar ke Rafa. Setelah serangan ke kem Rafa beberapa waktu lalu, IDF kembali melancarkan serangan ke kem di Gaza Tengah. Akibatnya, sebanyak 19 orang tewas, termasuk dua polisi yang mengawal pengiriman bantuan keamanan di Gaza Selatan. Terima kasih. Demikian viral news kali ini, saya Siska Mawaski pamit sampai jumpa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.